Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro Pemijatim dan nyalakan notifikasinya. Memaksa tetap ingin berjualan di depan pasar hewan yang ditutup, para pedagang ternak kurban di Kabupaten Sumenep terlibat ketegangan dengan petugas keamanan. Ketegangan ini terjadi ketika para pedagang ternak kurban menolak untuk meninggalkan lokasi pasar hewan. Sementara petugas bersikukuh untuk melarang mereka berjualan di lokasi pasar hewan yang telah ditutup selama PPKM Darurat untuk menjegah kerumunan. Ketegangan dan adu mulut pun tidak terhindarkan. Menurut Kapolsek Kota Sumenep AKP Jawali, para pedagang hewan kurban tidak diizinkan berjualan di depan pasar hewan karena lokasinya merupakan jalanan umum. Selain dapat menimbulkan kerumunan, juga dapat mengganggu pengendara. Kami sebelumnya sudah kekoordinasi dengan pengelola dan minta tolong untuk disampaikan kepada pedagang-pedagang yang di luar untuk sementara waktu selama PPKM Darurat ini berlaku pasar di desa pemulaan ini.